Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Holipah dari kelompok 20 Prodi Psikologi Islam SI 2019 Fakultas Usuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu gangguan pada sistem saraf yaitu transaksi Apa sih transaksi itu? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana cara mengembatinya? Mari kita ulas bersama mengenai hal ini Transaksi adalah kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu dari sum-sum tulang belakang Kerusakan tersebut terjadi karena terjatuh atau benturan keras Apabila sum-sum tulang belakang mengalami transaksi pada bagian di dekat kepala Dapat menimbulkan kematian Gangguan pada sum-sum tulang belakang di bagian dekat kepala dapat mengganggu sarap-sarap pernafasan Ada pun transaksi pada sum-sum tulang belakang bagian bawah dapat menimbulkan kelumpuhan Jenis transaksi terbagi menjadi 4 macam Yang pertama, transaksi medulla spinalis cervicalis Adalah transaksi atau kerusakan segmen tulang belakang pada bagian ruas tulang leher Hal ini dapat disebabkan oleh tulang kropos atau osteoporosis dan benturan keras yang terjadi di belakang tulang leher Penyakit ini merupakan transaksi yang paling berbahaya Karena dapat menimbulkan kematian, amnesia, sesak nafas, dan tidak sadarkan diri Yang kedua, transaksi medulla spinalis thoracica Adalah penyakit kerusakan segmen tulang belakang pada bagian tulang punggung Hal ini juga bisa disebabkan karena tulang kropos atau terkena benturan keras pada bagian punggung Penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan pada otot pernafasan dan menimbulkan sesak nafas Karena terdapat sarap yang mengatur kinerja otot pernafasan Yang ketiga, transaksi medulla spinalis lumbalis Adalah penyakit transaksi atau kerusakan yang terjadi pada segmen sum-sum tulang belakang bagian tulang pinggang Penyakit ini disebabkan tulang kropos atau benturan pada pinggang yang bisa terjadi karena salah tidur Penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan peredaran darah pada bagian arteri utama Dalam menyirim darah ke bagian bawah tubuh Yang terakhir, transaksi medulla spinalis coxigea Merupakan transaksi atau kerusakan yang terjadi pada segmen sum-sum tulang belakang bagian ekor Hal ini disebabkan tulang kropos terjatuh pada bagian bawah dulu dan duduk terjatuh Penyakit ini cukup mematikan karena dapat menimbulkan kebutaan atau kelumpuhan Karena di sana terdapat saraf yang mengatur penglihatan dan kinerja otot Dari sini dapat kita simpulkan penyebab penyakit ini ialah Jatuh yang disertai kerusakan pada bagian tulang belakang Gejala yang timbul bagi penderitannya yaitu mati rasa Cara pengobatan penyakit transaksi ini belum ditemukan Karena kerusakan segmen pada bagian tulang belakang belum bisa diganti dengan menggunakan alat Alangkah baiknya Anda konsultasi dengan dokter yang memang menangani atau spesialis di bidang penyakit tersebut Namun jika tidak terlalu parah dapat mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkalsium tinggi Untuk memperbaiki ruas dan segmen tulang belakang Seperti brokoli, susu, keju, pisang, jeruk, ikan sarden, kacang-kacangan, bayam, sayur hijau, dan ikan salmon Sekian kepaparan dari saya Semoga penjelasan ini dapat menambah bawasan Anda Thanks for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih